Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur himbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah masing-masing Jelang Hari Raya Idul Adha, Kantor Kementerian Agama Lombok Timur sendiri telah melakukan rapat koordinasi bersama pihak kepolisian dan aparat terkait lainnya Berdasarkan keterangan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur Haji Sulhi, Hari Raya Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang Mengingat pentingnya momen tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah masing-masing Untuk memastikan pelaksanaan ibadah Idul Adha, di tahun ini berjalan dengan baik Pada Hamin I Idul Adha, Kemenak Lombok Timur akan melakukan kunjungan dan pantauan persiapan di seluruh wilayah Lombok Timur Seperti tahun-tahun sebelumnya, pusat pelaksanaan ibadah Idul Adha dipusatkan di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong Dan beberapa lokasi lain yang disiapkan oleh organisasi dan lembaga masyarakat Guna memastikan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah Idul Adha, Kemenak telah melakukan rapat koordinasi Dengan pihak kepolisian membahas tentang penempatan posko-posko keamanan yang dinilai membutuhkan pengawasan Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah Hari Raya Kurban di tahun ini bisa lebih semarak Ada pun untuk pemotongan hewan kurban bagi masyarakat yang berkurban Dihimbau untuk memastikan pemilihan dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam Ia menegaskan hal utama yang perlu diperhatikan adalah kesehatan hewan yang akan dikurban Untuk itu, hewan kurban terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan petugas kesehatan hewan setempat Beberapa syarat lain yang harus dipenuhi yaitu hewan kurban harus memiliki postur fisik yang bagus, lincah, memiliki nafsu makan yang baik serta cukup umur Jadi kami harapkan pada masyarakat dalam rangka mensukseskan ibadah bidul adah hari ini Tentunya kita nanti sama-sama saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kita Sehingga suksesnya nanti terselenggaranya ibadah bidul adah hari ini Jadi kita sama-sama saling menghargai, saling menghormat Ini untuk menjaga terutama kali keamanan dan kenyamanan, ketertiban di dalam melaksanakan ibadah bidul adah Yang menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga akan melakukan kurban di tahun ini Kemenang Lombok Timur diakui telah menyiapkan 6 ekor hewan kurban Yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Baik Silawati, Selaparang TV, melaporkan